Oh Kami siswa dari SMK Negeri 1 Temangku jurusan Akronomi Bersama pembibitan subur wartani Akan berbagi tips tentang bagaimana caranya membuat bibit cabai yang baik dan benar Dalam budidaya tanaman cabai Pemilihan benih cabai yang bagus dan cara pembibitan cabai yang baik Memegang peran yang penting dalam keberhasilan bertanam cabai Bagaimana caranya membuat bibit cabai yang baik dan benar Tanpa proses terendaman Caranya adalah Siapkan benih cabai yang akan kita semai Buka kemasannya lalu jemur bijinya selama 3 jam Pastikan benih cabai berkualitas unggul dan belum kadalwarsa Siapkan media tanam yang berupa polybag kecil Yang di dalamnya terdapat campuran tanah, pupuk pospat, dan pupuk organik Siram media tanam sampai jenuh air Buat lubang tanam dengan ballpoint bekas sedalam 2 cm Lalu masukkan bijinya sebanyak 1 butir untuk setiap polybagnya Semprot dengan insektisida untuk menghindari semut Ungisida untuk mencegah rebah semai Dan pupuk organik cair untuk mempercepat pengecambahan Setelah itu tutup media semai dengan plastik mulsa hitam perak Untuk menjaga kelembaban dan untuk menahan sinar matahari yang masuk secara langsung Seminggu kemudian Buka plastik penutup media semai Saat benih cabai mulai berkecambah Lakukan penyiraman setiap hari Mulai hari kedua setelah benih cabai berkecambah Lakukan penyemprotan rutin Dengan interval penyemprotan 4-5 hari sekali Dengan insektisida Pembas mihama Trip, ulat, tungau, dan kutu daun Fungisida untuk mencegah layu dan bercak daun Dan pupuk daun untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman Pada saat bibit cabai berusia 20 hari setelah semai Lakukan penyortiran bibit untuk membuang benih yang tidak tumbuh Pada saat bibit cabai berusia 30-45 hari Bibit siap untuk ditanam Bibit cabai yang bagus siap untuk dijual atau dipasarkan Dengan cara pembibitan cabai yang baik dan benar Akan menunjang keberhasilan petani cabai dalam budidaya bertanam cabai Semoga sukses 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 Gui Sukses Quik Buong